Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama tuan-tuan dan tuan-tuan Kita rakan-rakan perkembangan Yang menghadiri sinilah atau berhari Kita langsung dengan saya Untuk memperjari Untuk saya kepada Anda semua Kebetulan itu, izinkan saya Untuk mendapatkan Haji dan Selamat hari lain kepada semua Walaupun Tuan-tuan aku Maaf kerana tidak dapat menghadiri Sementara-sementara ini kerana Ada insafi dan lebih penting Untuk saya menghidupkan perhari Baik Menteruskan dengan Pemberdayaan saya Namun Saya dihidupi hari ini Sebab Ini saya akan berhidupi Seperti Saya akan Makan Tuan-tuan 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 Selamat Berkasa kepada Kesatuan Tuan-tuan Tuan-tuan Berlamp clearing B Boden Belaun Berkata-kata Merealis SM dan terima kasih juga saya ingatkan kepada seimpian dia melukorkan pulang belakang saya juga untuk memenulis buku ini kerana keransangan pertolongan daripada beliau sebab menaikkan serangan saya untuk menuliskan penulisan buku ini juga kepada Puan Asmawati Yahya kerana kita turut banyak membantu saya dengan menghasilkan buku ini dan yang paling penting sekali dia menggunakan platform digital untuk saya besarkan tim buku saya ini terima kasih banyak-banyak boleh kita semua memberikan pertukaran kepada mereka semua terima kasih binti-binti buku bukan sahaja manusia buku pun ada binti-binti buku saya ini bertajuk getarkan 2, 10 buah lagu popular penulisnya saya ialah 2, 10 buah lagu dan pentingnya saya letakkan kesatuan 2, 10 buah lagu platform digital untuk pasaran buku ini saya letakkan di pelaman kesawang Puan Asmawati tautan yang diberi itu merupakan sampaian kepada ibu saya terima kasih 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 makaopp maka saya pun mencuba nasib dengan membuat panggilan kepada pengetua sekolah tersebut dan alhamdulillah serta-merta saya dipanggil untuk bertugas dengan serta-merta di sana setelah bekerja de situ menjadi kudus sandaran selama setahun kemudian saya terpaksa berpindah ke sekolah menengah vocational Aziza. Setelah itu saya berpindah pula ke Sekolah Menengah Pendidikan Vocational Khas di Sya'alam yang terletak di Seksyen 17. Saya melanjutkan pelajaran di Universiti Pertanian Malaysia dalam bidang Sains Semah Tangga selama tiga tahun. Sebaik saja saya menamatkan pengantian. Saya ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Jawa. Mungkin mereka ingat saya daripada pendidikan khas maka saya seorang guru pendidikan khas maka saya ditempatkan di SMK Kampung Jawa. Tak mengapa ia merupakan satu cabaran untuk saya. Dalam pada masa yang sama saya cuba mohon untuk pindah ke sekolah yang terdekat dengan rumah saya terletak di Seksyen 26. Maka saya ditempatkan di SMK Taman Seri Muda. Maka bermula di sinilah minat saya untuk membuat buku. Bagaimana saya dapat memasihkan kulit buku ini. Saya telah menemukan sebuah klub angklo pada tahun 2011. Dalam membangunkan klub ini saya amat sukar untuk mendapatkan skol-skol lagu. Saya cuba dapatkan melalui internet saya hanya mendapatkan bantuan daripada jurulatih tempatan seorang. Beliau mengajar dan membantu banyak membantu saya untuk membina klub angklo ini. Maka terhasillah sebuah e-book yang bertajuk Getarkan Jiwa 10 Buah Lagu Popular. Ok saya tunjukkan ini adalah cover buku e-book saya. Setelah diolah beberapa kali dan diberi bantuan oleh jurulatih dalam bengkel. Maka jadilah kulit buku e-book saya yang pertama dengan menggunakan Kemba. Kemba. Kita memang selalu gunakan Kemba kan. Ok. Warna-warna yang terdapat pada kulit buku saya ini sebenarnya ada kaitan dengan kesatuan. Dalam logo kesatuan ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Jadi berbagai. Warna-warni kehidupan. Begitu juga dengan angklung. Mempunyai warna-warnanya yang tersendiri dalam menghiburkan kita semua. Hanya dibuat daripada buluh sahaja. Mengapa tajuk Getarkan Jiwa? Mesti tertanya-tanyakan. Getarkan Jiwa. Sebenarnya dia berkait rapat dengan alat merujuk angklung ini sendiri. Sebab semasa kita nak mainkan angklung ini, nak menghasilkan bunyi pada buluh angklung ini, kita kena goyangkan dia untuk menggetarkan tabung tersebut lalu terhasil bunyi. Itu yang dikatakan getar itu. Getaran itu menghasilkan bunyi pada buluh-buluh yang tersangkut. di penyangkut pada ancak angklung. Getaran antara ibu dan anak ini kan yang menghasilkan bunyi yang menarik. Yang akhirnya akan terkesan di jiwa kita. Betapa buluh, buluh ya. Buluh boleh menghasilkan satu nada yang sangat mentuh kita dengar. Dan membuatkan hati kita tersentuh dengan alunan gemersiknya bunyi angklung ini. Dalam kulit depan e-book saya, saya sertakan gambar-gambar yang mempunyai ikon-ikon yang popular untuk menarik perhatian yang mana terdapat pengacara TV Al-Hijrah dalam segmen Assalamualaikum dan terdapat ikon yang terkenalkan Allah Yarham Tan Sri Piramli. Dan lagu dia pun, beliau pun ada diselitkan dalam 10 buah lagu popular ini. seterusnya, dalam buku saya ada pertanyaan Apakah Angklung? Cara-cara angklung ini buat keberadaan angklung di Malaysia cara membaca skor ataupun non-angklung dan cara menggetarkan angklung penanda angklung ok, angklung budangan angklung ini, di belakang belakang tu juga ada Indonesia ok, angklung ni berasal daripada bendera Indonesia betul, memang dia ada increment kenapa kita-tul kira dia berlaku sedikit peselisahan lemahnya berkasal yang angklung ada batu Malaysia pun pernah ketiga dan kemudian ada keserketaan sedikit di situ juga salah kita sumpulkan kemudian angklung menangis Indonesia yang dimanikan untuk mengembang dunia keseluruhan agar pahitnya dihasilkan pada tahun ditanam banyak itu punya fungsi utamanya mainan angklung di Indonesia yang kedua membangkitkan semangat juang ini juga soal semua terang yang ini kan menyebabkan Belanda mengharapkan mainan angklung ini oleh orang-orang tadi sebab orang-orang tadi ini memang ketua untuk memarahkan semangat juang dan hanya dibenarkan golongan mahal saja untuk memainkan angklung yang ditenggaji kemudian dicantumkan dengan untuk penangkut dan ikat menggunakan perotan tidak menggunakan sedarang paku pun setelah siap setelah siap dia ditala untuk menghasilkan nadam ini tertentu mengikut saiz angklung dan kelihatan gambar ini ini adalah penangkut dan ikat penyian yang merupakan yang merupakan dia only angklung maker in Malaysia yang tinggal saya akan berhantar angklung yang rosak ataupun overdue terhadap dia hanya yang takkan sampai boleh menayang angklung saya pernah membuat rawatan kami belajar membuat angklung bersama-sama dengan anak-anak murid saya dan lain-lain angklung apa yang saya hasilkan tidak seperti yang diperlaki jadi penyian mimpi saya menghasilkan menajak app setelah siap di-round apabila dikala Encik Sian memberitahu kepada saya bahawa dadai yang saya hasilkan adalah nada G memang kira-kira saya belum mahal lagi untuk benar-benar angklung ini terusnya kita lihat keberadaan angklung dalam waktu saya beritahu tentang keberadaan angklung Malaysia angklung sampai ke Malaysia secara tidak sengaja dibawa oleh penggisah kong-ong-ong-ong kepada Indonesia mereka datang terdoboh dan berkirja di ladang kelapa sawit dan sewaktu mereka berehat mereka memainkan alat muzik angklung ini dan lama-kelamaan ia menjadi satu orang kata alat muzik yang perlu yang digunakan dalam persembahan kuda kepang dan barangan hidup sebenarnya kuda kepang dan barangan ini datang daripada hidup Malaysia di atas itu barang di bawah itu adalah barangan kuda kepang digunakan satu alat muzik yang digunakan dalam persembahan barangan dan gudu kepang ini adalah angklung dalam buku saya terdapat tahukan satu video cara menggoyangkan angklung dan teknik-teknik menggoyangkan angklung ada buku dalam video ini mungkin saya kata menarik buku ini ada tahukan ada tayangan video yang boleh ditonton dan dengan mudah komer sebuah belajar cara memboyangkan angklung cara memboyangkan skor angklung itu terdapat dalam buku ini seperti nampak kelihatan di situ nombor angklung nombor angklung di atas ni nombor angklung dan nada angklung dia berbeza nombor angklung adalah nombor yang menentukan saiz angklung menentukan nada angklung di bawahnya merupakan nada yang dihasilkan mengikut nombor jadi kalau kita nak pesan angklung kita akan sebut nombor angklung bukan nada angklung contoh nada di titik atas syak di dua titik atas syak sekiranya rosak dan saya nak order dengan encik punya saya hanya perlu menyebut nombor angklung 21 bukannya menyebut nada dua titik atas syak ini adalah bangsa antara bangsa kalau kita nak order pun di negara Indonesia kita sebut nombor angklung mereka dah tahu apakah nada ini dan terlapat maklumat cara-cara nak menggunakan lancar 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 dapatkan buku selenai dan bukan sahaja boleh dimainkan dengan angklung selenang malah buku ini boleh juga menggunakan aplikasi angklung yang terdapat dalam playstore contoh satu e-angklung logonya seperti di atas yang kedua well angklung logonya ada dua angklung dan yang ketiga tunda angklung istimewa ketiga-tiga aplikasi ini juga boleh dikumpulkan bersama dengan buku saing untuk belajar bermain angklung sebelum lalu di muak dalam buku saya dan kesemua lagu ini adalah lagu yang popular yang sering dipasang di utrarakan radio dalam film-film dan dipasang di majlis terkentu terkentu saja dalam pelbagai majlis lagu-lagu ini dalam setiap lagu yang saya katakan dalam lagu-lagu ini yang punya tajuk bukan tajuk ini bagaimana asal lagu ini siapa yang menanginkan lagu ini kita dapat untuk gambar-gambar dan tajukkan dengan video agar mudah untuk mempelajari pola lagu ini apa yang menarik yang terdapat di dalam butu saya ini di dalamnya mengandungi gambar-gambar dan tautan sambil kita membaca cikgu-cikgu boleh menghayati ayunan angklom dengan mengklik tautan pautan yang ada sambil belajar untuk menggoyangkan angklom video-video yang dipaparkan adalah sebagai panduan semasa kita belajar menggunakan skor yang terdapat di dalam buku saya bukan sekadar hanya mengandungi skor-skor lagu terdapat juga penerangan apakah itu angklom dari mana asalnya angklom bagaimana angklom dibuat serta terdapat juga sedikit penceritaan bagaimana angklom berada di Malaysia ramai yang tidak tahu bagaimana bermulanya angklom berada di Malaysia sedangkan di Indonesia juga mereka tidak tahu bilakah angklom berada di Indonesia bilakah mulanya angklom memainkan di Indonesia kita lihat hentus skor skor utara giliru menggunakan sistem nombok senang tak perlu nak toge-toge di dalam orang ada orang tidak akan harap berarti toge-toge juga sistem nombok di Malaysia mereka menggunakan sistem nombok tapi dalam skor saya saya gunakan warna yang berbeza warna berbeza ini menunjukkan teknik gunakan angklom yang berbeza dan bandanya yang berbeza juga disertakan juga dalam skor minus 1 jadi kiri saya dikaukan lagu akan dimainukan dan kita boleh bermain angklom di Indonesia dengan minus 1 bonus diberikan minus 1 dimasukkan saya minus 1 saya upah saya bayar kadang-kadang untuk mendapatkan manis sama mengapa saya pilih 10 lagi mengapa tak tak ada yang berbeza dan yang pertama dia kena malah hijau tak kira 10 bulu orang dulu orang sekarang mainkan tadi info ini mereka kenal apa hal itu yang kedua ia mempunyai maksud yang tersilat di dalam milik lagu tersebut lagu sekarang kosong banyak ulang-ulang menteri sahaja dapat ada maksud yang terkenali jarang kita dapat dengar lagu sekarang mempunyai maksud yang tersilat yang ketiga tak laku itu tak laku sampai sekarang maksud saya berkunci itu saya ketahui kemudian kita nak mematabatkan semula lagu-lagu lama lagu-lagu baru sebenarnya tak hebat lagu-lagu lama lagu-lagu tinggi tetap satu lagu jauh ini sesuai memainkan dimana-mana sebetulnya dan dalam manusia tertentu BIP pun suka dengar lagu-lagu Hantu Raja pun suka dengar lagu-lagu terutamanya hal terima menghilangkan press menghilangkan pertanyaan apabila kita dengar lagu-lagu mainkan pula dengan angku berdu bunyi ini enam dulu kita dan yang terakhir memang kita sesuai dimainkan dengan alat music lagu lagu tidak boleh bermain lagu rock lagunya lagu jaman botol ini tidak masalah pernah dimainkan cuma dia lebih gemersik dia lebih madu dengan memainkan lagu-lagu santai lagu-lagu berdu sesuai sangat dengan alat music ok kita nak sampai pertanyaan yang manis manis saya ada kelemahan juga dibaca 2-3 kali yang saya nampak kaedah cara mainkan angku saya lebih jelaskan lagi guna betul-betul kunci agar siapa yang baca betul dia bermain angku tanpa bantuan dia tanpa bantuan latihan dan simbol penggunaan warna yang terdapat dalam spoin saver tadi itu saya tak berikan letak saya hanya letak saja dan terangkan dalam waktu saya bergerak kalau saya tak terangkan kalau orang tak tengok video saya ini maka dia tak tahu kunci warna tersebut baik kesimpulian yang dapat diberikan bulu mutera surat terakhir saya dalam buku kelab kelab tentang angklung dan diari kelab saya yang bermula daripada tahun 2011 sehinggalah kini berhenti berhenti rakan 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 saya aduk adukan akan dapat saya baik di perumahan yang ada dan tidak mengulangi kesilapan bersama dalam penulisan buku baharu saya sekarang saya usahkan untuk menulis buku yang terlalu dan masih berkaitan berkaitan angklung lagu kanak-kanak yang mana dulu saya pernah buat buku ini namun ia rusak disebab banjir yang kami alami di perhitung tahun 2021 kesemua buku-buku yang telah dicetak rusak telang kongin air banjir kita dah sampaikan pada perhitung pemberdayaan saya jadi kita tahu lebih lanjut tentang buku saya ini boleh klik pautan yang diberikan untuk mendapatkannya atau boleh terus hubungi saya di kalian yang paparkan ataupun hubungi proses mawati untuk mendapatkan buku ini sekian terima kasih kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih Terima kasih.